Halo sahabat sehat, kembali lagi di channel Inspirasi Kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses pembuahan pada bayi tabung atau IVF. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak pada video berikut ini. Bayi tabung alias fertilisasi in vitro atau IVF adalah salah satu dari penanganan infertilitas untuk membantu orang-orang dengan masalah kesuburan yang sulit mempunyai anak. Dikutip dari Mayo Clinic, secara singkat prosedur bayi tabung adalah menggabungkan sel telur dan sperma di luar tubuh. Kemudian, sel telur yang sudah dibuahi dan sudah dalam fase siap akan dipindahkan ke dalam rahim wanita. Langkah-langkah proses bayi tabung yang tergolong panjang, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembuahan telur. Sebelumnya, telur atau folikel yang sudah diambil dari folikel vagina akan dipilih mana yang baik. Sperma kemudian dipisahkan dari hal-hal lain pada air mani dan juga dipilih bibit yang paling bagus. Sekitar 10.000 sperma kemudian akan ditempatkan dengan telur pada wadah khusus. Wadah ini kemudian akan diinkubasi di laboratorium. Dalam waktu 12-24 jam diharapkan sudah terjadi pembuahan antara sperma dengan telur. Pada pria yang mempunyai kualitas sperma rendah, sperma mungkin perlu disuntikkan langsung ke telur yang matang. Ini disebut dengan Intracitoplasmic Sperm Injection atau ICSI. Setelah telur dibuahi, telur akan disimpan selama 3-5 hari di tempat khusus sebelum dipindahkan ke rahim wanita. Pemindahan telur yang sudah dibuahi atau embryo, biasanya dilakukan pada hari kelima setelah pembuahan. Nah itu dia informasi mengenai pembuahan pada bayi tabung, semoga bermanfaat. Kalau kamu ada pertanyaan boleh komen di bawah, dan jangan lupa untuk klik tombol like, dan juga subscribe channel Insirasi Kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.